Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Sejak Januari hingga Desember 2022, imigrasi kelas 2 TPI Nunukan telah mengamankan sebanyak 63 warga negara asing. Dari 63 WNA tersebut, 60 orang di antaranya merupakan warga negara Malaysia, 2 orang berasal dari Cina dan satu lainnya masih diduga warga Filipina. Kasih Humas Imigrasi kelas 2 TPI Nunukan, Luki mengatakan WNA yang diamankan didominasi perlintasan ilegal, lalu disusul kasus overstay atau tinggal lebih masa. Ia menyebut dari 63 WNA hanya satu orang yang diproses hukum pidana dengan kasus perlintasan ilegal. Saat ini, Luki mengatakan WNA yang berada di ruang detensi imigrasi Nunukan sebanyak 5 orang. Luki menuturkan imigrasi Nunukan sempat mengamankan satu keluarga asal Malaysia yang overstay. Lebih lanjut, ia menyampaikan WNA tersebut tinggal lebih dari 30 hari, sehingga mereka harus membayar 5 juta rupiah per orang per harinya. Luki menjelaskan setiap kali kedatangan WNA, imigrasi Nunukan memberikan pilihan bila ingin tinggal lebih dari 30 hari di Indonesia. Sebelum 30 hari, WNA yang bersangkutan harus melaporkan perpanjangan masa tinggal ke kantor imigrasi terdekat.